Honda dan Sony memperkenalkan perangkat PS5 dalam produk mobil listrik mereka, produk otomotif hasil kolaborasi Honda dan Sony ini akan ditambahkan ke dalam konsol PlayStation 5 yang akan diintegrasikan ke dalam sistem mobil. Persaingan ketat di industri otomotif global, khususnya di segmen mobil listrik, memaksa produsen untuk berinovasi dengan sesuatu yang unik, tak terkecuali merek Jepang Honda yang telah memproduksi produk mobil listrik terbaru bekerja sama dengan raksasa teknologi Sony. Ternyata selain memperkenalkan produk mobil listrik, kedua perusahaan ini menawarkan sesuatu yang unik pada produk mobil listriknya. Dikutip Financial Times, Rabu tanggal 23 November tahun 2022, Izumi Kawanishi selaku kepala Sony Honda Mobility mengatakan bahwa PS5 yang dipasang di mobil listriknya merupakan strategi mereka untuk menarik konsumen. Kehadiran konsol PS5 hasil kolaborasi antara Honda dan Sony di mobil listrik ini mungkin menawarkan kombinasi unik antara teknologi dan industri otomotif. Kawanishi juga mengatakan beberapa konten teknologi Sony akan memberikan efek yang sangat positif pada mobil listrik ini. Ia mengatakan, memiliki konsol PS5 di mobil listriknya juga menjadi salah satu senjata Honda dan Sony melawan Tesla yang juga dikenal dengan inovasi teknologinya yang tidak main-main. Terima kasih telah menonton! Saat menghadirkan konsol PS5 di mobil listrik pilihan Honda dan Sony hasil kerjasama tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memasang konsol tersebut. Misalnya, pilihan game utamanya juga disesuaikan dengan dunia mobil. Kawanishi, yang pernah menjadi kepala pengembangan kecerdasan buatan Sony, mengatakan Gran Turismo 7 akan menjadi game yang menjadi standar produksi mobil listrik. Selain memilih game yang tepat, kedua perusahaan juga akan mengadaptasi teknologi yang tepat agar perangkat PS5 dapat diintegrasikan ke dalam sistem mobil. Yasuhide Mizuno selaku manajer pengembangan Honda mengatakan, bahwa mobil listrik Sony dan Honda akan mengadopsi beberapa perangkat lunak. Perkembangan kustomisasi yang menggunakan PS5 di mobil, itu sesuai dengan sistem mobil. Selain itu, Mizuno mengatakan bahwa beberapa fungsi yang dimaksimalkan memudahkan pengemudi untuk memanfaatkan fungsi self-driving yang disesuaikan dengan teknologi Pliastation 5. Ia juga menambahkan bahwa beberapa elemen kecerdasan buatan akan diperkenalkan untuk mengintegrasikan penggunaan PS5 di dalam mobil dengan sistem self-driving. Lalu mobil apasajakah yang akan dan bisa diditambahkan ke dalam konsol PlayStation 5 yang akan diintegrasikan ke dalam sistem mobil? Kita tunggu di video berikutnya. Salam Car 2 Channel Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!